Hai hai guys kembali lagi ke channel youtube saya Hari ini kita gak akan mereview ya Melainkan kita akan membicarakan mengenai pengalaman tentang vaksinasi Nah saya melakukan pendaftaran vaksinasi di Gur Ciracas dekat rumah saya Oke langsung aja ya saya ceritakan pengalaman saya berikut Pertama-tama kita datang untuk mengantri terlebih dahulu ya Waktu itu saya datang sekitar jam limaan setelah sholat subuh Nah itu antrinya udah panjang banget guys Sebelumnya saya juga pernah datang antri untuk keluarga saya yang lain ya Dan tidak sebanyak itu Gak tau kenapa hari itu banyak banget yang daftar Mungkin karena adanya vaksinasi pertama dan kedua yang digabung disana Jadinya cukup banyak yang antri Seperti pada foto Ya guys ini bukti fotonya ya Aku ambil di tanggal 2 Agustus 2021 Pada pukul 5 lewat 18 pagi waktu Indonesia Barat Nah ini kondisi ketika saya sudah sampai di depan Antriannya cukup banyak tapi sangat teratur ya Berbeda dengan waktu antri untuk vaksin pertama Yang sempat ada aksi dorong-dorong gitu Ini sangat tertip Tapi juga kita yang tadinya was-was gak dapat nomor itu ternyata bisa dapat guys Aku baru tahu pas udah sampai depan sini Aku baru tahu pas udah sampai depan sini kalau ternyata kuota vaksinasi ditambah menjadi 1000 Dari yang awalnya hanya 500 itu pun sudah bersama dengan kuota jaki Setelah mendaftar aku dapat nomor antrian Kartu kendali pelayanan vaksinasi Serta kartu vaksinasi Cuman karena ini daftar untuk vaksinasi kedua Jadi kartu vaksinasinya sebenarnya aku udah punya satu Waktu di awal Terus aku mau kasih tahu Nah ini aku udah datang subuh-subuh aja Masih dapatnya nomor yang 600an ya Gak kebayang buat yang dapat di nomor puluhan Itu mereka datang di jam berapa ya Waktu ambil nomor antrian ini Aku sempat tanya ke petugasnya Kita harus datang itu di jam berapa Jadi vaksinasi itu mulai dari jam 8 Sampai dengan selesai Waktu dulu itu selesainya sampai jam 12 aja Jam 12 siang Tapi ternyata seiring dengan kuota vaksinasi yang ditambah Maka jamnya juga bertambah Aku sempat datang buat ngecek itu datang jam 11 siang Dan ternyata gak kedapetan Karena waktu itu masih di nomor 500 Jadi aku pulang lagi Terus balik lagi Di jam 1 siangan Setelah istirahat Nomor antrian 700 Turun Jadi 1 kali panggil itu Langsung 50 nomor Nanti dibagi-bagi untuk 50 nomor umum 50 nomor jaki 50 nomor pelajar Itu ada 3 ya Nanti dikasih tau tuh Harus duduknya di sebelah mana Sama petugasnya Atau bisa juga nanya Nanti ada petugas yang standby Ada banyak Nah Kalau udah duduk Kita tinggal tunggu tuh Urutan kita Perlahan-lahan Nanti akan maju Kedepan Untuk lansia di atas 60 tahun Biasanya akan didahulukan Berapapun Nomor antriannya Akan didahulukan Di meja pertama ini Kita akan dicek Untuk suhu tubuh Tekanan darah Terus akan ditanya-tanya Punya penyakit Bawaan atau enggak Nanti kalau misalnya Kita bisa lanjut Untuk tahap selanjutnya Itu vaksin Akan dapat Tanda tangan Dari dokternya ya Kemudian Kita akan disuntik Vaksin tersebut Apabila Telah memenuhi syarat ya Setelah selesai disuntik Kita akan diarahkan Untuk menuju Lantai dasar Di lantai dasar Kita jangan langsung pulang ya Kita harus serahkan Kartu kendali Vaksinasi Yang berisi Data-data kita Yang sudah ditanda tangan Oleh dokter tadi Untuk diproses Untuk menjadi Sertifikat Nantinya Nanti ada banyak Meja yang ada Laptopnya gitu Cari yang Sesuai dengan Kelurahan atau Kecamatan Tempat kalian Vaksin Nah kasih disana Sebelum diserahkan Jangan lupa Cek data-datanya Lagi ya Seperti nomor Telepon Nomor KTP Apakah sudah Sesuai Apa belum Kalau sudah Bisa langsung pulang Apabila tidak ada Timbul gejala Setelah Vaksinasi Dan tinggal Tunggu SMS Untuk Sertifikatnya Setelah Vaksin Masih tetap Jaga Prokes ya Karena Masih butuh Waktu Untuk Terciptanya Imun Dan Vaksin Digunakan Untuk Menekan Efek yang Ditimbulkan Oleh virus Agar Tidak Membahayakan Manusia Dan Mengurangi Beban Nakes Dan RS Atau Rumah Sakit Saat ini Semangat Indonesia Kita Pasti Bisa